Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini adalah hari Minggu Pasca ke-7. Gereja mengajak kita untuk semakin menyadari misi kita untuk mengusung kasih Allah ke dunia ini. Hal ini dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam surat pertama yang dia tulis pada bab 4. Saudara-saudara terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam kutipan ini kita melihat dan mendengar bagaimana Yohanes dalam pengalamannya mengatakan, Pertama, Allah itu mengasihi dirinya dan kita semua. Sedemikian rupa. Dan yang kedua ialah bahwa Allah itu tidak bisa kita lihat. Kita tidak dapat melihat Allah. Namun, karena kita diajak untuk saling mengasihi, maka kasih Allah itu akan menjadi nyata. Kita mampu manusia melihat kasih Allah itu karena kita saling mengasihi. Inilah misi kita mengusung kasih Allah di dunia ini, sesuai dengan kemampuan kita. Misi ini kalau kita perhatikan dalam sejarah kita, kita bisa lihat dalam diri Vincentius. Vincentius dalam hidupnya, karena dia melihat betapa banyak orang mengalami kesulitan, maka dia ingin mengasihi mereka dengan tindakan dan kata-katanya. Santa Teresa, juga ibu Teresa yang kita lihat di zaman ini, juga ingin mempersiapkan orang untuk melihat Allah sebelum dia meninggal. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat apabila kita saling mengasihi. Saudara-saudara-saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita pun, baik sebagai gereja di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat, kita juga mampu mengusung kasih Allah itu di dunia, yaitu bila kita saling mengasihi. Seperti kata-kata Tuhan sendiri, di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, jika bapak dan ibu, suami, istri, bisa saling mengasihi, saling menghormati dan menghargai, maka Allah itu hadir. Allah bisa dilihat, bisa dialami. Dalam Injil kita juga melihat bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita, bagaimana kasih Allah itu ditunjukkan melalui pengalaman manusia yang sederhana. Orang Samaria yang baik hati, yang melihat korban perampokan, itu dia mengobati orang yang luka-luka ini. Dia merawat orang ini, membawa kepada tempat yang layak, dan kemudian dia masih menjamin hidup korban perampokan ini. Di sini kita bisa melihat dan mengalami sifat Allah yang menjamin hidup kita, yang merawat kita. Sehingga melalui pengalaman manusia ini, pengalaman manusia saling mengasihi, orang mampu melihat Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, maka misi kita sesungguhnya tidak lain ialah mengusung kasih Allah di dunia ini. kita dengan sifat-sifat manusiawi kita yang didasari bersumber dari kasih Allah yang mengasihi kita begitu besar, sesungguhnya kita mampu menghadirkan Tuhan. Mengajak orang untuk melihat kasih Allah yang nyata, dengan merawat, mendukung, dan memberi hidup. Amin. Terima kasih, ya Bapak di surga, Bapak di surga, atas turniamu pada kami. Bapak bimbinglah kami hambamu, agar kami selalu pada jalanku. Terima kasih, ya Bapak di surga, Mari kita membulatkan hati, Untuk mewartakan sungka cita, Bagi segala suku dan bangsa, Warta keselamatan bagi dunia